Halo Sobat BP Yang Pohan memiliki julukan yang sangat unik dengan rekannya Lu Ching Yeo, yakni ganda otot super. Julukan ini diberikan kepada duet ini karena mereka menjadi ganda putra pertama yang paling banyak mengikuti turnamen BWF di tahun 2019. Mulai dari turnamen Super 100, Super 300, dan Super 500. Selain itu, mereka juga dikenal dengan pebuluh tangkis paling berisik dan mempunyai defense yang kokoh. Gak percaya, Ni Adin memberikan bukti. So, let's go! Kita mulai di round 16 Yonex All England Open. Teriakan-teriakan Yang Pohan terdengar sangat menggema dari awal pertandingan hingga di penghujung laga. Teriakan ini bermaksud sebagai penyemangat bagi diri Yang Pohan karena melawan ganda putra terbaik negeri jiran. Di laga ini, ganda putra ranking 22 dunia ini juga sempat memamerkan beberapa defense yang super kokoh. Yang pertama terjadi di game pertama setelah interval, skor 11-7. Pasangan ini berhasil memperkecilkan tertinggalan setelah Yang Pohan menghipnotis Yasuo dengan diving defense-nya. Berselang beberapa menit kemudian, kini giliran tandem Yang Pohan yang nunjuk gigi. Bermaksud ingin mengejar ketertinggalan, ganda putra sal TP ini malah di counterattack oleh Yasuo. Daratan serangan mulai dari jump smash dan intercept di bibernet berhasil dihalo oleh Lucing Yau. Sayangnya, serangan ganda putra sal Malice ini terlalu sulit dibendung. Rally ini pun berakhir setelah intercept Chia gagal dikembalikan Yang. Terima kasih telah menonton! Defense kokoh yang puhan juga terlihat di game kedua, skor 8-7. Pasangan ini harus berjibaku menahan gempuran dari Chiesel yang ingin memperlebar jarak. Silih berganti ganda putra Malaysia ini melancarkan jump smash dan intercept di bibernet dapat digagalkan oleh Yang. Sayangnya di akhir rally Yang Pohan sangat bersemangat dan memukul kop terlalu keras hingga jatuh di luar garis lapangan. Versus Muhammad Ahsan Daniel Martin Selanjutnya di babak penyisihan grup A Pemaskap 2021. Lu yang kali ini berhadapan dengan ganda putra dadakin Indonesia yakni Muhammad Ahsan Daniel Martin. Lagi-lagi trakan Yang Pohan terdengar nyaring ketika mencetak poin. Hal ini terjadi di awal hingga penghujung laga. Defense Koko pasangan Tete ini juga dipertontonkan beberapa kali di laga ini. Yang pertama terjadi di game pembuka memasuki poin krusial. Ahsan Martin yang unggul 18-16 langsung bermain agresif. Mulai dari flikster babak Ahsan, pasangan dadakan Indonesia ini pun langsung bergantian melayangkan serangan. Namun Lu yang tampil sangat baik dan berhasil menghala semua serangan tersebut. Berhasil mengunci game pembuka dengan susah payah, Lu yang kemudian mati-matian bertahan di game kedua. Apalagi mereka unggul tipis 10-9 atas wakil Indonesia. Defense sambil duduk pun harus dilakukan Lu di rally ini. Sayangnya rally ini gagal dimenangkan ganda putra Saltaipay ini setelah pukulan terakhir Daniel gagal dikembalikan. Berselang beberapa menit kemudian, tepatnya skor sebelah sama. Lu yang dipaksa berjibaku oleh Ahsan Martin. Dari tabis serangan mulai dari jump smash dan intercept di bibir net, berhasil dipatahkan oleh ganda putra Saltaipay ini. Bahkan mereka berhasil merepoint di rally ini setelah netting silang dari Yangpohan berhasil memperdayai Baba Ahsan. Tak ingin bermain sampai babak rubber game, ganda putra Saltaipay ini kemudian bertahan mati-matian dari gempuran Ahsan Martin yang unggul 19-16. Bahkan Lucimio rela ngepel lapangan agar kejadian ini tak terjadi. Usaha mereka pun tak sia-sia. Rally ini berhasil mereka menangkan setelah dropshot dari Lu berhasil mengecoh Martin. Berikutnya di round 2 HSBC BWF Porter Finals Norbus Landas. Meski tak klub dari ganda putra senior Indonesia, Hendra Stiawan Muhammad Ahsan setelah berdua hingga babak rubber game, Lu yang tetap bermain seperti biasa. Teriakan-teriakan penyemangatnya masih berpemandang di sepanjang laga ini. J idegame yang kurangi UMFiya M Humanimationowy. Sebuah hal J idegame yang berhubung. J idegame. J idegame. J idegame. Endgame. J idegame. J idegame. J idegame. J idegame. J idegame. dunia ini sempat menampilkan pertahanan kokoh di laga ini. Setelah dikalahkan dengan mudah di game pertama, Lu Yang tak ingin menyerah begitu saja. Di game kedua, pasangan ini tampil sangat baik. Dan ada satu momen, di mana Yang Pohan mengelurkan skill defense-nya yang berhasil memperdayai Hendra Ahsan. Berlanjut di game ketiga, duel sengit terjadi ketika skor 8-5 dengan keunggulan The Daddies. Lu Yang yang tertinggal seketika bermain agresif setelah Kohenra melakukan serve. Namun Hendra Ahsan juga tak ingin kalah. Setelah bertahan dengan sangat baik, Hendra kemudian melakukan serangan balasan. Dan lihatlah bagaimana ganda putra sal TP ini bertahan, bahkan merepoin di rally ini. Versus Leoroli Cornando Daniel Martin. Dan yang terakhir, di round 32 Yannick's French Open 2021. Ganda putra sal TP ini menjalani laga panas dengan ganda putra belia Indonesia, Leoroli Cornando Daniel Martin. Teriakan-teriakan yang Pohan pun langsung menggema sejak pertandingan baru saja dimulai. Tidak menggantung Tidak telah berbuat Bersani menerima. Tidak nampak menerima. Tidak nampak di atas Tidak nampak Tidak nampak Tidak nampak Defense kokoh dari Luyang juga nampak di laga ini. Momen ini terjadi di poin krusial game pertama skor 20-20. Tak ingin kalah dari pasangan muda Indonesia, Luyang mati-matian bertahan di rally ini. Bahkan diving defense pun dikeluarkan demi menjaga kop tetap mengudara. Sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Leo Martin di rally ini. Nah, itulah tadi aksi pemain paling berisik tapi mempunyai defense yang sangat susah ditembus yakni Yang Pohan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video bangku penonton selanjutnya. Bye-bye!